Banjir di Kabupaten Banjar yang sempat merendam 4 kecamatan 2 hari lalu mulai meluas ke beberapa kecamatan lainnya di bagian hilir Kabupaten Banjar. Air dari 4 kecamatan yang sebelumnya terendam banjir langsung masuk ke Sungai Martapura hingga mengakibatkan air sungai meluap di bagian hilir Kabupaten Banjar. Akibatnya sejumlah jalan di 2 kecamatan di Kabupaten Banjar, yakni Kecamatan Martapura Timur dan Martapura Barat, khususnya yang berada di bantaran sungai mulai terendam karena luapan air sungai. Pengarung kan bersurut sudah, jadi kira-kira ke sini ya. Mudah-mudahan di sana surut, jadi kan di sini 42 surut ya lah. Sementara berdasarkan perakiran BMKG Kalimantan Selatan, bulan Januari ini merupakan puncak musim penghujan. Warga diminta waspada karena akan terjadi intensitas hujan yang cukup tinggi di pertengahan hingga akhir Januari 2022. Dedi Junedi Kompas TV Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.